Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Senang sekali kita dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gemma pada hari ini Bergantung kepada Allah adalah topik refleksi Gemma yang akan kita sama-sama bahas Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan saat ini kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu kiranya Tuhan saja yang memberikan kami hati yang siap untuk mendengar dan berikan kami hikmat dan kepandayan agar kami dapat mengetahui apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap dari kami Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedua berdoa dan mengucap syukur Amin Di dalam imamat pasalnya yang ketujuh yang akan kita baca hari ini Tuhan Yesus memberikan gambaran mengenai tata cara pemberian kurban penebus salah dan kurban keselamatan dengan sangat detail Saat ini saya hanya akan membacakan dari ayat yang ke-1 sampai 2, 5, serta ayatnya yang ke-13 sampai 14 Demikian bunyi firman Tuhan Inilah hukum tentang korban penebus salah Korban itu ialah persembahan maha kudus Di tempat orang menyembelih korban bakaran Disitulah harus disembelih korban penebus salah Dan darahnya haruslah disiramkan pada mesbah itu sekelilingnya Ayatnya yang ke-5 Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mesbah Sebagai korban api-apian bagi Tuhan Itulah korban penebus salah Kemudian ayatnya yang ke-13 sampai 14 Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi Disamping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya Dan daripadanya yakni dari setiap bagian persembahan itu Haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini Dalam bacaan kita melalui imamat pasalnya yang ke-7 Disebutkan bahwa ada dua jenis korban yang dapat diberikan Yang pertama yaitu korban penebus salah Dan yang kedua adalah korban keselamatan Keduanya ini memiliki tata cara yang berbeda Untuk korban penebus salah Akan ada korban sembelihan Yaitu hewan yang dibakar di atas mesbah Beserta dengan segala lemaknya Untuk yang kedua yaitu korban keselamatan Akan menggunakan tiga jenis roti yang berbeda Yaitu roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak Roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak Dan roti bundar dari tepung terbaik yang diolah dengan minyak Jika nabi tersebut ingin memberikan persembahan Sebagai wujud ucapan syukur Maka harus disertai dengan korban syukur tambahan Berupa roti bundar yang beragi Mungkin ada bingung mengapa yang digunakan roti beragi Dan bukan roti yang tidak beragi sebagai persembahan Roti yang beragi ini tidak akan dibakar di mesbah untuk Tuhan Namun hanya akan digunakan sebagai persembahan dalam ritual persembahan khusus dan persembahan unjukan Roti yang tidak beragi melambangkan Allah yang kudus Sementara di sisi lain roti yang beragi melambangkan kita Manusia berdosa Roti yang beragi ini akan dinaik turunkan beberapa kali Hari ini untuk melambangkan bahwa setiap berkat dalam hidup manusia itu berasal dari atas Dari Tuhan Untuk persembahan unjukan ada dua jenis roti yang akan diangkat-angkat Yaitu roti yang beragi dan juga roti yang tidak beragi Kedua roti ini akan diangkat dan dilambai-lambaikan sebagai simbol rekonsiliasi Hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus yang kini sudah kembali baik Umat diingatkan untuk selalu bergantung kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari Seperti gandum yang digunakan untuk membuat roti Tentunya merupakan hasil produk bumi Dengan kata lain segala sesuatu yang kita persembahkan Entah itu hasil panen atau itu hasil ternak Bahan makanan dan minuman yang bisa kita nikmati sehari-hari Semuanya itu berasal dari bumi Pemberian Tuhan dan bukan dari tempat lain Dosa mengakibatkan manusia harus menanggung hukuman Kematian kekal Untuk kurban penebus Allah Ada hewan yang akan disembeli atau dipotong Hewan ini dipotong untuk menggantikan umat Allah Yang seharusnya menanggung kematian karena dosa Manusia bergantung penuh kepada anugrah dan penerimaan Allah Agar dapat memperoleh keselamatan dan penghapusan dosa Bukan kematian kekal Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa Yang mampu menolong manusia untuk melepaskan kita Dari belenggu dosa dan kematian kekal Sesungguhnya dalam kurban penebus Allah Bukanlah hewan yang menghapus dosa manusia Tetapi anugrah Allah yang memungkinkan manusia Untuk memberikan hewan sebagai kurban Sebagai tebusan dosa untuk menanggung dosa manusia Setelah dosa manusia ditebus Maka manusia dan Allah akan diperdamaikan kembali Semoga dengan mendengarkan refleksi pada hari ini Kita dapat semakin bersyukur Atas segala pemberian Tuhan Dan semakin bergantung kepada Allah Dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari Kita tidak boleh menganggap enteng Segala berkat yang sudah kita miliki Namun sekali lagi semakin menyadari Bahwa segala sesuatu yang kita punya itu Bersumber dari Allah Dan biarlah kita juga dapat menjadi penyalur berkat Bagi sesama Sedemikian jauh renungan kita pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Bapak kami di dalam surga Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami Mengenai begitu baiknya engkau Begitu baiknya segala berkat yang telah engkau berikan kepada kami Biarlah kami dapat semakin mengucap syukur Atas segala sesuatu yang telah engkau berikan kepada kami Dan bukan menganggap segala sesuatu tersebut berasal dari jerih lelah kami semata Tuhan biarlah kami dapat semakin bergantung kepada penyertaanmu saja Dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari Karena kami tidak berdaya Kami tidak mampu tanpa penyertaan dan perlindungan daripada engkau Terima kasih ya Tuhan Berkati juga kegiatan kami selanjutnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sedua berdoa dan mengucap syukur Amin Sedemikian jauh refleksi Gemah pada hari ini Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Terima kasih